Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menerangkan salah satu alat berkenaan dengan acara pengenalan alat pada perpikam geotekis 2 Yaitu alat untuk sterilisasi yang namanya autocluff Kenapa harus pakai autocluff? Kenapa tidak pilih yang lain, softblock misalnya, atau mungkin dandang, atau mungkin kuali Karena alat ini memiliki keistimewaan untuk sterilisasi Yaitu yang pertama alat ini bisa mencapai sudu 121 derajat celcius Sehingga endospora yang merupakan modifikasi dari bakteri yang sangat redaktif juga akan mati Kemudian alat ini juga memiliki keunggulan yang lain Dimana media atau mungkin alat-alat yang disterilisasi disini Dia akan benar-benar steril Sehingga bisa digunakan untuk perpikam geotekis 2 khususnya microbiologi Oke, ada beberapa tahapan atau aturan yang ada untuk melakukan sterilisasi Baik itu media atau alat-alat laboratorium Yang pertama, kita isi dengan air dulu di dalamnya Yaitu air setinggi ada batasnya Disini ada batas Batas untuk air Kemudian elemen atau pemanas yang ada dalam autocluff ini juga harus tenggelam Dia tidak boleh muncul di permukaan Karena nanti dalam proses pemanasan tidak akan bisa berjalan dengan baik Oke, setelah kita isi dengan air Ya, cukup Kemudian Lepatnya Ini dimasukkan Lalu alat maupun bahan yang akan kita sterilisasi Kita masukkan juga di dalam autocluff ini Kemudian tutup Kita tutupkan Ya, tabung udara yang ada di dalam tutup ini harus masuk ke dalam Ini ada semacam kayak lubang ya Untuk memasukkan tabung ini Selang ya Selang, selang Autocluff Kemudian kita tutup Yang perlu diingat disini adalah Dalam proses untuk mengencangkan Itu harus selalu dibuat silang ya Jadi tidak boleh kita mengencangkan satu bagian dulu Kemudian bagian lain kita kencangkan Tapi harus silang Ya, harus bersamaan Seperti ini Jadi harus silang, harus bersamaan Nah, ini sampai benar-benar kencang sekali Ya, harus benar-benar sampai kencang Kalau perlu kita memakai bantuan alat Seperti misalnya tang Ya, untuk membuat Apa namanya Pengencangan ini Oke, setelah kita rasa cukup kencang Ya Disini ada dua katuk Ya, yang satu namanya katuk pengeluaran Atau release valve Yang satu adalah Katuk keamanan Atau septive valve Ya, dimana nanti pada waktu Tekanan di dalam Autoclub yang cukup tinggi Ya, katuk keamanan ini akan Berbunyi Ya, atau Ada ledakan Ya Nah, kemudian kita Masukkan Apa namanya Jack Atau Kabel Kita hubungkan ke KLN Ke listrik Ya Nah, kemudian Untuk katuk pengeluaran ini Kita buka Ini kan bisa tetap ya Ini kita buka Ya, seperti ini Sambil kita menunggu Sampai Di dalam terjadi proses pemanasan Ya Nah, ini sudah Ada kedengaran suara Kemangsang airnya ya Berarti proses pemanasan sudah berjalan Nah Untuk proses Sterling salis selanjutnya Di sini Ya Setelah Di dalam Terjadi proses pemanasan Dan tekanan juga di dalam Sudah cukup tinggi Ya Nah, ini untuk katuknya Bisa kita tutup Ya, baik katuk pengeluaran Maupun katuk Keamanan Ya, seperti ini Ya Ya, kemudian Kita tunggu Indikator yang ada di Tutup Autoclave ini Nanti Sebegitu kita tutup Ya Jarum yang ada Pada Pada indikator Pada indikator ini akan Berjalan naik Ya Berjalan naik Sampai Mencapai Ratas 0,15 PSI Ya Nah Di saat Angka 0,15 PSI ini Ya Merupakan Titik perhitungan kita Ya Kita mulai menghitung Ya Sampai Minimal 15 menit Itu artinya Bahwa Proses pemanasan ini Ya Berjalan Selama 15 menit Yang artinya Merupakan Waktu Kematian thermal Atau thermal Get time-nya Ya Kemudian Kita perkembangkan juga Bahwa Bakteri Kemudian Endospora Itu mati pada Pemanasan yang Cukup tinggi Yaitu 120 derajat Itu merupakan Ketik kematian Termalnya Atau thermal Get Point Ya Nah Setelah Mencapai 15 menit Ya Yang naik Nanti juga akan ditandai Dengan apa yang kita lejakan Kalau kita takut Pengaman Ya Nah Itu artinya Bahwa Proses sterilisasi Sudah Selesai Kita boleh menambah Waktu Mungkin tambah 5 menit Atau 10 menit Terserah kita Ya Tapi minimal Tapi minimal Batas waktu Untuk Ketika Starisasi Adalah 15 menit Nah Kemudian Setelah Selesai Ya Maka Katun bisa kita Cabut Kita matikan Kita tunggu Sampai Jarum Menunjukkan Angka 0 Ya Perhatian Ya Selama Jarum Belum Menunjukkan Angka 0 Ya Katun ini Jangan Dibuka Nanti pasti akan Terjadi Lejakan Ya Jangan dibuka Sampai Menupukan Angka 0 Ya Dini keamanan Nah Setelah Selesai Apa namanya Setelah mencapai Angka 0 Ya Berarti Tekanan Di dalam ini Sudah Tidak ada Ya Kita bisa buka Katun keamanan Ya Setelah Katun pengeluaran Sudah kita buka Nah Baru kita Putar Ya Penhancangnya Strokenya Ya Kita tendurkan Nah Di dalam Sudah tercapai Steril Ya Oke Untuk materi Mengenai sterilisasi ini Ya Saya rasa cukup Terima kasih Atas perhatiannya Bikir utalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum